Di sini saya punya 4 buah pisang matang, beratnya sekitar 300 gram Kemudian lumatkan pisangnya hingga hancur Cukup pakai garpu saja ya, dan nggak usah terlalu halus juga Untuk jenis pisang dan banyaknya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian Yang penting pisangnya matang, jadi nggak usah pakai tambahan pemanis Nah, ini sudah cukup Selanjutnya, siapkan kulit lumpia Beri isian pisang tadi secukupnya, saya pakai sekitar 2 sendok teh Dirapikan ya Lalu gulung atau lipat Untuk resep lengkapnya, sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya Dan jangan lupa ujungnya olesi air sebagai perekat Lakukan proses ini hingga selesai Kira-kira hasilnya seperti ini, dan saya dapat 20 pieces, lumayan banyak Bisa jadi frozen food ya bun Sekarang saya mau goreng pisang aromanya Minyaknya harus sudah panas ya, dan pakai api sedang saja Oh iya, buat yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan update video simple lainnya Terima kasih Jika sudah kokoh, jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Sesudah kuning kecoklatan, kita angkat, lalu tiriskan Lakukan proses ini hingga selesai ya Dan ini dia, pisang aromanya sudah jadi Mudah dan cepat kan? Bisa untuk konsumsi sendiri, atau untuk ide jualan Biar lebih menarik, kalian bisa beri topping coklat leleh dan taburi sprinkle ya Oke semuanya, sekian video kali ini Semoga bermanfaat, dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya